Hebrus 12, 26, dan 27. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ada kegugian yang berlaku. Kadang-kadang di dunia kita mempunyai kegugian finansial. Kadang-kadang kegugian adalah ekonomi, seperti yang saya katakan. Kadang-kadang itu adalah kegugian. Kadang-kadang melalui perang. Tapi semua jenis kegugian, kadang-kadang itu sains. Tanda-tanda. Jadi kadang-kadang kita melihat perubahan yang sedang terjadi itu perubahan-perubahan yang sifatnya fisik, tapi juga perubahan-perubahan yang sifatnya natural, perubahan-perubahan yang sifatnya juga menyangkut peradaban yang sedang terjadi. Dan kegugian yang sifatnya adalah kegugian. Seperti yang kita lihat di Ukraina, antara Ukraina dan Rusia. Dan di setiap kegugian, Tuhan mempunyai perubahan. Dan di setiap kegugian, atau dibalik dari setiap kegugian itu, selalu ada maksud Tuhan di situ. Tidak pernah ada maksud Tuhan. Tapi Tuhan selalu mempunyai perubahan. Dan perubahan adalah, ketika ada kegugian, sesuatu yang harus tinggal, akan tinggal. Dan sesuatu yang harus dilahirkan, akan dilahirkan. tidak akan hal-hal yang bisa dipertahankan, tapi hal-hal yang akan disingkirkan, itu akan disingkirkan. Jadi, kadang-kadang ada kegugian pemimpin baru. Kadang-kadang pemimpin baru terbang setelah kegugian. Oke. Seringkali ini yang terjadi bahwa akan ada muncul pemimpin yang baru dibalik satu keadaan yang disebut kegoncangan tadi. Dalam kegoncangan itu, biasanya yang terjadi adalah sebuah gerakan doa yang besar-besaran secara global. Biasanya setelah sebuah kegoncangan besar akan diikuti oleh sebuah kegerakan rohani yang besar. Katakan amin. Di seluruh perjanjian baru, kebanyakan zaman, pemimpin yang kuat kuat yang kuat, itu munculnya justru melalui saat-saat kegoncangan itu. Kemudian kita melihat bahwa ketika ada kegugian, banyak orang bergerak ke Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa di saat-saat kegoncangan itu, banyak orang juga akan datang kepada Tuhan. di saat-saat kegugian. Itu ada catatannya, ada rekamannya. Lebih banyak orang Amerika pergi ke kegugian, di sejarah, ketika 9-11 terjadi, daripada waktu lain di Amerika. Ya, ini hasil survei. Maksudnya terdata bahwa setelah peristiwa 9-11 bulan September 2001 itu, maka banyak sekali orang Amerika yang berbondong-bondong mencari Tuhan. Mereka datang ke gereja setelah peristiwa itu. Pada peristiwa 2, terdapat di sejarah, bahwa semua orang Amerika yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk berdoa 2 menit sehari untuk mencari Tuhan. Ya, selama Perang Dunia Kedua itu, pemerintah Inggris itu meminta masyarakat, ya, warganya untuk berdoa setiap hari 2 menit. Hanya untuk berdoa buat peperangan yang sedang terjadi. Semua orang-orang ini telah berpindah kepada Tuhan. Maaf? Semua orang-orang ini, Amerika, Amerika, mereka tidak lagi berpindah kepada Tuhan. Pada waktu itu, mereka adalah orang-orang, ya, baik Amerika maupun Inggris. Pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang tidak lagi serius hubungannya sama Tuhan. Tapi ketika peristiwa seperti 9-11 itu terjadi, ya, terorasi terorasi di Menara Kembar itu, saat itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Di Perang Dunia Kedua, Inggris itu doa lagi. Di Perang Dunia Kedua, Inggris itu doa lagi. Jadi, setiap kali itu terbuka. Jadi, tangkap ini, saudara. Di setiap kegoncangan-kegoncangan yang terjadi, orang-orang berpindah kepada Tuhan. Ada kecenderungan untuk orang itu mencari Tuhan. Orang-orang mulai mencari Tuhan. Ya, orang-orang mulai mencari Tuhan. Now, the issue about Ukraine and Russia, It's not just about Ukraine. It's not just about Russia. And we all know that. It's about the whole world. Ini mengenai seluruh dunia. I don't know about Indonesia, but gas prices have gone up. Prices of petrol, gas, everything has gone up. Ukraine is the largest producer of wheat. Ukraine is the largest producer of wheat. More human beings eat wheat than any other thing in the world. Ya, mereka itu punya banyak gandum sekali. Ya, punya produksi gandum yang besar. Because it is used for different, different things. Dan gandum itu digunakan tentu untuk sebagai bahan untuk banyak bahan-bahan yang lain. The war has affected the transportation of food and the world. Perang ini sudah mempengaruhi distribusi barang masuk ke luar atau distribusi makanan ya. Karena masalah transportasi. Russia is the second largest producer of oil in the whole world. Russia adalah yang terbesar kedua yang memproduksi minyak dunia. The war has affected that. Dan perang ini sudah berdampak buruk kepada semuanya. So, Russia is not... Ukraine is not the only one suffering. Russia is also suffering. Bukan hanya Ukraina yang menderita sebetulnya. Tapi juga Rusia menderita. di dunia ini. Di dunia ini. Di dunia ini. It doesn't matter who wins. Bukan soal siapa yang menang. There are a few things that will be happening which every Christian must know. In the midst of the war. Di tengah peperangan dunia ini. Russia has come under economic penalties. A lot of economic sanctions have come under. And it is affecting UK. And this also has affected UK. Three days ago. Three days ago. The interest rates in the United Kingdom was lifted up. And they said they may raise it again. That means standard of living is going to be hard. People don't have enough money. People come buy houses. To be hard to get food to eat. Hard to pay for bills. Life is just going to be hard for people. Ya, okay. Suku bunga itu akan yang menaik. Itu akan membuat kesulitan lebih lagi kepada masyarakat itu. Untuk masalah sehari-harinya, makan, minum, dan berbagai macam kebutuhan kehidupan. Itu akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya. And that is part of because of the war. Ya, ini tentu adalah akibat daripada perang yang terjadi. And that is why every child of God must know what is happening. So when we start praying, we will know what we are praying about. Hmm, okay. Telah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu apa yang sedang terjadi. Dan kita harus tahu apa yang harus kita doakan. Because this can affect a lot of things globally. Even the church. So number one on the list. Every time we start seeing things like that happen, it means the end is near. Okay, yang pertama perhatikan dicatat. Bahwa ketika saudara melihat hal-hal ini yang sedang terjadi, ketahuilah bahwa kita sedang memasuki hari-hari terakhir. Atau kita sedang ada di hari terakhir itu. Lebih mendekat kepada hari terakhir. Many people don't believe that Jesus Christ will come back again. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus akan datang lagi. Many Christians don't believe that Jesus will come back again. Bahkan juga tidak sedikit orang Christians yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang lagi. And I want to re-confirm, all of us believe this, that Jesus is coming back again. Tapi saya mau menegaskan ini kepada setiap saudara, bahwa Yesus itu akan datang lagi, datang kembali. That is why we preach the gospel. Itulah sebabnya kita memberitakan Injil. That is why we win souls. Itulah sebabnya kita memenangkan jiwa-jiwa. That is why we are on this platform. Itulah sebabnya kita hadir dalam platform ini, dalam program ini. We are preparing for the coming of Jesus. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus. In Mark chapter 13 verse 7, the Bible talks about the end time. It's a way of war. Way of rumors of war. There will be famine. There will be wars all over. And when we see those things, it means the end is near. Okay. Markus 13 verse 7, dikatakan bahwa akan ada peperangan di hari-hari terakhir. Akan ada kelaparan dan selesai berbagai persoalan-persoalan. Ya. Dan kalau kita sedang melihat itu, ketahui lah bahwa kita sedang ada di hari-hari terakhir. And the only reason why Jesus would not come is because the gospel hasn't gone all over the world. The population of Christianity around the whole world is about 2.5 billion people. Orang Kristen yang terdata di seluruh dunia ini ada kurang lebih 2.5 miliar. And we have 8 billion people in the world. Dan saat ini kita ada 8 miliar orang di planet ini. And in the next 25 years to 30 years, statistically, it has been produced, a special work was done, and they did the statistics. It's been proven that if Christians don't wake up to begin to evangelize and do the work of God, in the next 25 to 30 years, Islam will have more people than Christianity. Baha'i faith will have more people than Christianity. Wow. Oke. Perhitungan seperti ini ya, bahwa kalau kekristenan tidak bangkit dalam penginjilan yang aktif atau amanat agung, maka di 25 tahun kemudian sampai 30 tahun kemudian, angka daripada penganut Muslim itu akan jauh melebihi angkanya atau jumlah orang Kristen di dunia ini. tetapi sepanjang sejarah, sepanjang sejarah, setiap kali ada satu kegoncangan, di situ kekristenan itu mengalami pertumbuhan. Kristianan itu mengalami pertumbuhan. Ya. Ya, kekristenan itu mengalami kemajuan. orang-orang akan datang kepada Yesus. Banyak orang akan datang kepada Yesus. Gereja mulai dipenuhi dengan orang-orang. Jadi, perang ini di Rusia dan Ukraina sangat profetik. Nah, perhatikan. Jadi, perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini sangat profetik menurut Bishop James. Apakah Anda tahu bahwa gereja paling besar di Eropa adalah di Ukraina? Tahu kau saudara bahwa gereja dengan jumlah jiwa atau gereja dianggap gereja terbesar di Eropa itu sebetulnya adanya di Ukraina? It's called the Embassy of God led by a Nigerian man of God, Sandi Adalajan. Gereja itu digembalakan oleh Gereja itu namanya God's Embassy atau Kedutan Allah yang digembalakan oleh Sandi Adalajan. Ya, I've been there, brother. I've been there mentoring my family. I'm going for your life. I'm going for your life. I'm going for your life. Thank you. How will the largest church where the largest church is, where revival was going on, how will they come under this persecution? God has a purpose. When the first century church came under attack, the church went to different nations. The church went to different nations. Gereja itu menyebar ke berbagai negara, bangsa. They went to different territories. Mereka pergi ke berbagai wilayah yang lain dan kebenaran rohani akan mulai menyebar ke mana-mana. Dimana pun mereka berada mereka berkotbah. Dimana pun mereka berada mereka memberitakan Injil. Dimana pun mereka berada mereka ingin menangkan jiwa untuk Yesus. Itu sebabnya antara 100 tahun yang pertama setelah Yesus mati. Statistikanya itu dikatakan bahwa lebih 2 juta Kristian dikatakan. Dalam kurang lebih kurun waktu 100 tahun itu kurang lebih tercatat ada 2 jutaan pengikut Yesus. Itu berbeda dengan populasi waktu itu. Itu bermaksud mereka berkembang sangat cepat. Ya kalau dibanding tentu dengan rasio penduduk saat itu dunia yang penduduknya masih sedikit ya. Jumlah itu tuh wow besar dan itu sebuah percepatan dalam jumlah itu. Resikusi. Itu hasil daripada penderitaan, penganyian. War. Perang. Berkembangkan perubahan. Itu akan menumbukan sebuah perubahan. Ini bukan hal yang tentu tidak mudah untuk kita mau dengerin. Kebunan. Kebunan berkembang ketika orang tidak tahu apa yang harus lakukan. Kebunan berkembang? Kebunan berkembang. Kebunan berkembang. Saya bercakap tentang hati Kristus. Oke, jadi akibat daripada semua yang tadi, soalan penganian dan sosial itu, tubuh Kristus, kreja itu mengalami pertumbuhan. That is how the move of God is created. Nah inilah sebetulnya cara bagaimana Tuhan itu sedang bergerak. During the 1930s and the 1940s. Sepanjang tahun 1930 sampai 1940. There was no war. That is where the second world war was going on all over the world. That is where the second world war was going on all over the world. But that is also the time a new revival was born on over the world. Hmm, tapi disitulah lahir sebuah revival baru. Revival yang besar seluruh dunia. That is the time Ura Roberts came up. Oh, disitulah muncul hamba-hambanya. Ya, revival-revival seperti Ura Roberts. A man called A. A. Allen. Ya, emak. Okay, namanya make clear. A man called Jaku. A man called Lindsay. Cartin Coleman. Cartin Coleman. Amy McPherson. Amy McPherson. We can go on and on and mention their names. This Kenneth Hagen. Kenneth Hagen. Wow. All of them were raised by T. L. Osborne. T. L. Osborne. Okay. The big name, or great name. Maurice Terulo. Maurice Terulo. Wow. All of them were raised in the 30s, into the 40s, around the time of the war. Jadi, ini orang-orang yang tadi nama-namanya disebut ini. Mereka yang lahir di sekitar tahun 40-an. Ini justru orang dari sini lah mereka jadi revivalist, revivalist. And that is how the power of God began to go to the nations. Inilah cara di mana, saudara, kuasa Tuhan itu menyebar ke seluruh dunia. I know Maurice Terulo came to Indonesia. Yeah. Yeah, yeah. He came few times. Yes. Mereka datang beberapa kali di Indonesia. Many other preachers. I know T. L. Osborne came to Asia. I don't know if he came to Indonesia. Yeah. Saya tidak tahu T. L. Osborne datang ke Indonesia atau tidak ya. I don't know. So, during the war, when Hitler was fighting the world from Germany, Nazis, all that. Reviver. People began to call upon God. 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 Yes. Be careful. The war was in Europe. But Americans were praying more. Mm-hmm. Americans also will pray more, right? The war was in Europe. Mm-hmm. It was Hitler and Europeans. Mm-hmm. Like Russia and Europe. Mm-hmm. Okay. America was praying. Yeah, yeah, yeah. And America was praying. And it also became the war of America. Amen. Okay. Jadi, saudara-saudara, kembali lagi bahwa sejarah membuktikan bahwa setiap saat ada perang, entah itu zamannya nasi, perang Jerman, perang dunia keberapa, semua perang, perang apapun bentuknya, selalu dari situ muncul kebenar rohani terjadi dan ada revivalist-revivalist yang muncul dari sana gitu. Ya. Dan hari ini, apapun yang apa yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina, bukan hanya orang Kristen yang ada di Rusia atau Ukraina berdoa, tapi juga Amerika, orang-orang Amerika juga berdoa. Ya, ada banyak orang berdoa. Dan ini akan, semakin banyak orang berdoa ini akan menyebabkan sebuah revival yang berikutnya. Hallelujah. Berikan aplaus. Haleluya. That is why we started seeing all the great names of revival in America. Ya, jadi memang harus diakui bahwa ada begitu banyak sekali nama-nama besar revivalist itu dari Amerika. I'm saying this for the peoples. Sorry. I am saying this for a reason. Saya mengatakan ini untuk sebuah maksud, ada alasannya. Because revival is coming to Indonesia. Ya, sebab revival, kebenar rohani itu akan terjadi di Indonesia. Hallelujah. And we must know how to take advantage over prophetic perspectives of what is happening in other nations. Ya, kita harus mampu untuk mengambil sebuah manfaat dari apa yang sedang terjadi sekarang ini di negara luar, negara asing, ya, untuk sesuatu yang maksud Tuhan untuk Indonesia. Sebab revival, kebenar rohani sedang terjadi. Sebab, ya, revival, kebenar rohani sedang terjadi. In the way God raised mighty men in America. Who touched the world. Bagaimana Tuhan membangkitkan orang-orangnya, ya, jadi putra-putrinya yang luar biasa di Amerika. It is going to happen in Indonesia. Oh ya, amin. Hal itu juga bakal terjadi di Indonesia, katakan amin. I said it is going to happen in Indonesia. Ini akan segera terjadi juga di Indonesia. It is also through the second world war, the Korea revival started. Yonggi Cho. Di era perang dunia kedua itu juga terjadi revival di Korea. And for many years, the largest church in the world was in Korea. Dan untuk bertahun-tahun lamanya bahwa gereja terbesar di dunia itu adanya di Korea. That was part of what happened after the war. Wow. 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 Oke, oke. Wow. Itu juga sebetulnya bagian daripada perang dunia itu sendiri justru menghasilkan revival di Korea itu. When you are a student of prophetic history. Kita adalah siswa atau murid-murid daripada sejarah-sejarah profetik. You learn how to take advantage over times and seasons. To see God move. Right now. Saat ini, I can tell you on authority. Saya dapat mengatakan dengan otoritas ilahhi. That any nation, any man of God, any woman of God that is serious about the power of God. This is the time you have to start fasting and pray. Siapapun pribadi-pribadi atau satu bangsa yang serius untuk mengalami kuasa ilahi, ini waktunya, ini waktunya. Untuk kamu ngambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Because of the event that is happening in the world. Sebab ini, ini event yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Kita meresponi apa yang sedang terjadi di dunia ini. Setelah perang dunia kedua. New millionaires were born globally. Setiap saat, pada setiap peperangan, maksudnya setiap kali selesai sebuah peperangan. New wealthy people are created globally after the war. Akan ada orang-orang kaya baru. Yang muncul setelah perang-perang itu. It's been proofing historically. It's there. Terbukti sejarah-sejarah ya. Terbukti sejarah-sejarah ya. Terbukti sejarah-sejarah. Dalam sejarah. And so, the Christian businessman. Pengusaha-pengusaha Kristen. This is the time. Ini adalah waktunya. For an awakening. Ini adalah waktu juga revival di bidang keuangan. And spiritual revival. Juga tentu spiritual revival tapi juga revival keuangan. So, when we talk about the revival perspective. Jadi ketika kita bicara mengenai perspektif revival. We are talking about financial and spiritual. Kita bicara dua hal yang paralel sebetulnya. Spiritualnya dan juga secara financialnya. People who begin to prosper. Akan ada kemakmuran baru. People begin to increase. Akan ada pertumbuhan ya. Orang-orang mengalami pertumbuhan secara ekonomi. This war. This world. The war in Ukraine is affecting the whole world. Okay. Bahwa perang yang sedang terjadi saat ini tentu berdampak. Mempengaruhi efek dunia ini. It's affecting UK. It's affecting America. It's affecting China everywhere. Yeah. Mempengaruhi UK, Amerika, China, dan negara-negara mana. I don't know about Indonesia. I don't know about Indonesia. But I know this. There is a revival coming. Bahwa akan ada revival terjadi di Indonesia. And the only way you know is when you see the perspective. During the 1930s. During the 1930s. Oral Robert was a young man. He was a youth. T.L. Osborne was a young man. T.L. Osborne was a young man. T.L. Osborne was a young man. Maurice Rullo. All of them were youth. In the 1930s. Okay. In the 1930s. From the 30s and the 40s. They were young, young people. And Robert died at the age of 97 years. Mereka mungkin usia 8 atau 9 tahun Jadi mereka masih sangat muda sekali 40 tahun kemudian 20 tahun kemudian Mereka memakai dunia Billy Graham Mereka mati pada tahun 90 Dia adalah seorang muda 20 tahun kemudian Mereka itu punya dampak pengaruh Atas bangsa-bangsa Atas seluruh dunia Orang-orang muda ini mulai berdoa Mereka mulai mencari Tuhan Mereka mulai membaca Alkitab And God took them Not only through America He took them all over the world Tuhan membawa mereka Bukan hanya kepada seluruh Bagian negara-negara yang ada di Amerika Tapi ke seluruh dunia But America benefited most Dan Amerika itu mendapatkan manfaat yang luar biasa Sebab pengurapan yang Tuhan taruh Dalam orang-orang ini Mereka itu lahir dari keadaan yang buruk Ya perang Trauma Mereka muncul dari sana Itulah sebabnya hari-hari ini Yud Anak-anak muda yang lahir Ada saat ini Di hari-hari ini This is your time Inilah waktumu Wow This is your season Ini adalah musimu Saya dapat melihat 20 tahun dari sekarang Saya dapat melihat 20 tahun dari sekarang Saya dapat melihat 30 tahun dari sekarang And I see revivalists Healing evangelists Breaking out of Indonesia To all of my world Wow Saya dapat melihat revivalists Revivalists Evangelists Evangelists Akan muncul dari Indonesia Kepada bangsa-bangsa I see it happening Saya melihat ini terjadi I see it happening Saya melihat ini terjadi I talk to many people all over the world I talk to many apostolic leaders all over the world Saya bicara dengan banyak pemimpin apostolic di seluruh dunia But this is the only place A man of God told me A man of God What is happening with Russia and Ukraine What is God saying? Pastor Braham asked me that question Pertanyaan itu juga disampaikan oleh Pastor Braham oleh saya That is apostolic leadership Ini adalah apostolic leadership They have apostolic ears Yang mempunyai telinga apostolic Telinga rasuli They have apostolic eyes Yang mempunyai mata apostolic And they want to bring everybody into the same spirit Leadership apostolic Membawa tubuh Kristus Ke dalam satu frekuensi rohani yang sama So we eat the same bread Sehingga kita dapat menikmati Menyantap roti yang sama We drink the same water Kita dapat meminum air yang sama We run the same race Kita juga dapat ada dalam sebuah perlombaan yang sama And we break through to the glory of God Dan kita akan merobos itu bagi kemuliaan Tuhan So in the present season Jadi di saat ini The perspective of the end time Pandangan atau sudut pandang mengenai hari terakhir The perspective of revival Sudut pandang mengenai kewalanan rohani The perspective of apostolic leadership Sudut pandang mengenai kepemimpinan kerasulan apostolic New leaders of the future are born today Dengar baik Bahwa pemimpin-pemimpin baru Bagi sebuah masa depan Sedang lahir hari-hari ini That is why we are here So everybody will understand The prophetic view of the world Supaya kita mempunyai sebuah pandangan Prophetik mengenai dunia ini Apostolic leaders Must have spiritual view of the world Seorang pemimpin rohani harus memiliki Wawasan luas mengenai dunia ini And that is what we are learning from this place Ini yang sedang kita pelajari saat ini di ruangan ini Di forum ini Saya tahu persis bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang unik dalam hidup